Asanti turut berikan komentarnya saat sang keponakannya Fuji dituduh pakai narkoba oleh kakak Marisha Icah, Bunda Asanti kesal dengan tuduhan yang mengenai keponakannya tersebut yang diunggah melalui komentarnya, selain itu Fuji utami putri kembali jadi sorotan setelah dituding menggunakan narkoba. Hal itu berawal dari sindiran kakak Marisha Icah, Iren Bermawi yang mengunggah sosok bocil yang menggunakan narkoba. Meski tak menyebutkan nama Fuji secara langsung, namun ciri-ciri yang diungkapkan oleh Iren seakan menyiratkan seperti sosok dari mantan Tarik Halilintar. Sontak, hal tersebut membuat publik langsung berasumsi bahwa adik dari Fadli Faisal lah yang dimaksud olehnya. Bahkan, saat netizen mengira Fuji yang dimaksud, Iren pun tak mengelak. Iren justru menyebut bahwa tudingan yang dilontarkannya bukanlah fitnahan. Iren pun bahkan sampai memention BNN untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai, bocil, alias bocah kecil tersebut. Dikutip dalam Youtube Intense Investigasi, Jumat, 26 April 2024, Ayah Fuji, Haji Faisal pun turut menanggapi hal tersebut. Ya orang ngomong apa biarkan sajalah, kata Haji Faisal. Yang namanya orang hidup itu pasti ada yang julid, iri hati, dan iri dengki itu kan tetap ada. Dalam hidup ini tidak pernah satu paham, satu pendapat, semuanya bermacam-macam, lanjutnya. Diakui Haji Faisal, dirinya pun lebih menanamkan kepada anak-anaknya untuk tak perlu menghiraukan orang yang mencemooh atau menggunjing. Jadi istilahnya dalam hidup ini bagi saya ngajarin ke anak-anak istilahnya, anjing menggonggong biar kafilah berlalu, ungkapnya. Kalau kita tanggapi semua omong orang, semua posting orang, kita akan pusing sendiri, kita akan stres sendiri, tambahnya. Menurutnya, apa yang dilakukan keluarganya tak pernah merugikan ataupun menjatuhkan orang lain. Biarkan saja, toh apa yang terjadi di diri kita kan tidak merugikan dia, tidak menjatuhkan dia, kata Haji Faisal. Lebih lanjut, diduga untuk menanggapi pemberitaan ini, Fuji pun mengunggah sebuah pernyataan di akun media sosialnya. Dalam postingan terbaru pada 24 April 2024, Fuji pun tampak pamer wajah sendu. Ia pun juga mengunggah sebuah nasihat bijak, Let's do what humans do best. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami baru saja bertandang ke podcast milik Denny Sumargo. Di podcast itu, keduanya berbincang banyak hal. Termasuk permasalahan dan kelemahan Fuji yang coba diterawang oleh Densu. Pasalnya, Fuji selalu menunjukkan sisi ceria seolah tak ada masalah menerpa. Ia cenderung menyembunyikan kesedihan dan menyimpan masalahnya secara private. Dari cerita yang dibagikan Fuji, Densu melihat eks kekasih tarik halilintar itu belum bisa mengelola antara tanggung jawab dan jati diri. Misalnya ke luar negeri bawa kameraman aja deh contoh, gak ada asisten gak ada ini. Aku ngelihat dia aja, oke gue harus foto, kayak gitu. Nah kalau misal aku gak bawa kameraman, bodoh amat tempatnya bagus, gue cuma mau ngelihatin aja, suka. Bodoh amat dengan story segala macam, cerita Fuji. Oh, dia belum bisa ngatur antara tanggung jawab sama jati dirinya sendiri nih kayaknya, ungkap Densu. Bahkan Densu berpendapat bahwa Fuji perlu seseorang. Densu berpendapat bahwa